India, salah satu warung Iga Bakar favorit saya di Jakarta, yang berada di Jalan Gandaria Tengah 2, nomor 30 Kebayoran Baru, Iga Bakar Panglima. Wow, permisi. Hei, om. Apa kabar? Baik, baik, om. Waduh, mantep banget ini ya. Saya bertemu dengan Pak Budi, pemilik sekaligus pencipta resep rahasia dari Iga Bakar Panglima. Ini Budi gede banget ini, om. Ini lokal atau luar? Ini import. Import ya? Oh, ii. Ini sausnya apa ini? Waduh. Wasip. Itu ngasih apa, nama sausnya apa, om nih? Ini yang original. Original ya? Basicnya apa? Kalau basicnya ya ada saus tomatnya sedikit lah. Ada saus tomat ya? Lalu kita mix dengan bumbu lain. Oh iya, food lover. Jangan mudah tergiur dengan Iga berukuran besar ya. Jangan-jangan tulangnya saja yang besar. Nah, harus pintar memilihnya. Iga dengan tulang kecil bisa jadi memiliki daging yang lebih banyak. Mengapa diberi nama Panglima? Karena dulunya warung ini berada di kawasan Panglima Polim. Nah, dari awalnya tahun berapa sebenarnya, om? Dari 2004 ini awalnya. 2004 ya? Iya, iya. Jadi awalnya Iga Panggang Panglima ini awalnya di jalan Panglima Polim 4 dan 7 di Hruk. Nah, awalnya di halaman rumah gitu. Halaman rumah di depan rumah ya? Di halaman rumah, di depan rumah. Jadi memang awalnya iseng-iseng ini. Cuma awalnya capek juga iseng-iseng. Iseng-iseng beradian ya? Warung yang ada sejak tahun 2004 ini sudah mempunyai pelanggan loyalnya sendiri. Terkadang Pak Budi juga melayani pesanan untuk pesta barbecue di rumah para pelanggannya. Untuk menciptakan Iga bakar yang empuk dan gurih legit, daging Iga harus direbus terlebih dahulu kemudian direndam dengan bumbu selama 3 jam. Barulah daging Iga dipanggang dengan saus barbecue. Jadi menemukan resep ini kan kalau bener-bener bilang sih bukan perkara gampang ya. Ini ngetes sampai rasanya cocok banget, berapa lama itu? Memang waktu awalnya kita coba sendiri gitu kan. Kita beli Iga, kita coba dengan isi bumbunya ABCD gitu kan. Saya coba, wah masih kurang oke. Terus coba lagi-coba lagi akhirnya sampai dapat yang seperti ini, yaudah sampai sekarang. Inspirasinya pengen jual bakaran atau Iga ini, awalnya gimana ceritanya, Om? Dari dulu saya waktu sekolah, kebetulan sekolah di Australia. Nah ini bagian saya nih kalau ada teman-teman barbecue itu, mereka nugasin saya untuk bikin barbecue ini. Jadi akhirnya iseng-iseng-iseng akhirnya yaudah keterusan sampai sekarang. Kebiasaan ya? Iya kebiasaan. Semua usaha kalau mau sukses memang harus ada proses yang harus dilewati. Seperti Pak Budi ini yang terus-menerus mencoba dan mencari resep Iga bakar hingga akhirnya menemukan yang pas. Walaupun awalnya cuma iseng ya, food lover. Thank you ya, Om ya. Sama-sama. Aku tinggal maaf di sana. Oke, oke. Terima kasih ya. Untuk penyajiannya, Iga dinikmati bersama jagung pipil dan kentang. Saatnya mencicipi. Oke, ini menu bakaran yang cukup istimewa kalau bener bilang. Kenapa? Karena ini Iga bakar pang lima. Lihat nih. Insya Allah. Gede banget kan? Makannya pakai jagung sama kentang. Borobong ini gede banget. Kita makan yang kecil-kecil dulu sih. Tapi sebenarnya nggak kecil juga ini. Ini isinya malah lebih tebal ya. Saya pengen sih pakai tangan ya. Kenapa? Karena enak aja gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Udah cuci tangan, tenang. Ini istimewa banget kalau bener bilang kenapa. Ada beberapa tempat yang punya, apa ya? Yang mengolah Iga. Daging di Iga ini memang nggak begitu banyak ya. Tapi kalau salah mengolahnya bisa jadi keras. Ini terlihat lembut banget. Karena sebelumnya itu direbus dulu. Selalu itu dimarinet. Pakai bumbu rahasia kata si Om Budi. Ini istimewa banget kalau bener bilang. Ini muntas. Enak banget. Iga bakar panglima memang terkenal dengan dagingnya yang empuk dan nggak pelit saus. Pencinta Iga bakar tak perlu susah payah memisahkan daging Iga dari tulangnya. Karena daging Iga bakar panglima ini dengan mudah terpisah dari tulangnya. Ini dia. Jadi ini sausnya itu enak banget ya. Jadi asem-asem tomat sedikit. Terus ada manisnya sedikit. Yang pasti. Istimewa. Nah ini lihat bakaran-bakarannya kelihatan kan nih. Jadi aroma smokey-smokey-smokey-nya ini yang bikin nangenin. Daging Iga termasuk dalam bagian prime cut atau bagian tubuh sapi yang jarang digunakan untuk bergerak saat masih hidup. Sehingga bagian ini lebih empuk dan juga bagian Iga terdapat lemak yang membuat daging lebih gurih akibat sensasi lemaknya yang meleleh. Kalau ingin tahu lembutnya, diginiin aja. Ini dia. Langsung terangkat begini kan. Cakep. Waduh. Bukan kaleng-kaleng ini. Hanya dengan 95 ribu, Anda sudah puas menikmati tiga-tiga potong yang dagingnya luar biasa. Mumtaz. Buat kamu yang suka menu bakaran, wajib datang ini. Wajib banget. Berbicara soal sejarah memasak, Menurut seorang pakar biologi evolusi dari Harvard University, Chris Organ, manusia memulai memasak sejak 1,9 juta tahun yang lalu. Hal ini diketahui karena adanya perubahan dari mengecilnya ukuran gigi geraham manusia purba. Karena dengan memasak, bahan makanan akan lebih empuk dan mempunyai cita rasa yang berbeda.